Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semoga sehat selalu ya dan selalu mendapatkan rejeki yang berlimpah serta barokah amin amin nah di video kali ini hari ini saya mau masak opor ayam spesial yang enak mudah dan praktis bagaimana caranya yuk saksikan terus video ini sampai selesai ya nah disini saya sudah ada ayam sebanyak 1 kg nah ini sekarang ayamnya akan saya cuci dulu dicuci sampai bersih ya dicuci satu persatu di air mengalir setelah dicuci bersih kemudian saya beri perasan jeruk nipis dan diaduk-aduk kemudian juga ditambahkan 1 sendok makan garam diaduk-aduk lagi kemudian dibiarkan selama 15 menit ini untuk menghilangkan atau mengurangi bau amis pada ayam ya nah ini sudah direndam selama 15 menit selanjutnya saya cuci bersih kembali ya ayamnya dan sekarang bau amisnya sudah berkurang dan juga ayamnya terasa lebih kesat lendir-lendirnya juga sudah hilang nah ini ayamnya sudah bersih kemudian saya tiriskan saya disimpan di dalam keranjang seperti ini ya dan juga disini saya punya 4 buah kentang nanti opor ayamnya saya akan tambahkan potongan kentang nah sekarang akan saya kupas dulu kentangnya ya dikupas sampai bersih nah ini untuk kentangnya sudah selesai dikupas lanjut saya potong-potong seperti ini ya dan untuk potongannya terserah teman-teman ya disesuaikan dengan selera masing-masing kemudian saya rendam dengan air supaya warnanya tidak menghitam atau menjadi kuning ya kemudian kita akan sisikan dulu nah juga ini saya gunakan santan ini dari 1 butir kelapa ya teman-teman ini jumlahnya kurang lebih airnya itu ada 1 liter atau 1000 ml ya lanjut untuk bumbunya ini ada bawang merah bawang putih kemeri kunyit lengkuas jahe serai daun salam dan juga ini ada daun jeruk kemudian ini daun jeruknya sudah saya potong-potong ya teman-teman dan juga disini ada alu bubuk ketumbar bubuk garam gula dan lada bubuk kemudian sekarang akan saya haluskan dulu bumbunya ya saya gunakan blender aja ya teman-teman dan untuk bumbu yang dihaluskannya ini bawang putih bawang merah kunyit jahe lengkuas kemiri dan untuk serainya nanti akan saya geprek aja nah ini bumbunya sudah selesai di blender kemudian kita akan sisihkan dulu ya dan supaya si opor ayamnya nanti cepat empuk dan juga tidak bau ayam ini ayamnya akan saya goreng dulu setengah matang digoreng dengan minyak sedikit aja selamat menikmati nah cukup sepetengah matang aja ya digorengnya kemudian dibalik setelah itu sebentar aja digoreng lagi lalu diangkat nah ini udah cukup kemudian sekarang saya angkat ayamnya dan tiriskan selamat menikmati nah ini ayamnya nah ini ayamnya nah ini ayamnya udah digoreng kemudian kita sisihkan dulu nah sekarang saya akan keringkan dulu bumbu yang udah di blender tadi sebab tadi pada saat blender saya gunakan air ya nah ini belum ditambahkan minyak ya teman-teman ini kita keringkan dulu airnya nah ini airnya udah kering kemudian kita tambahkan minyak secukupnya lalu ditumis sampai matang ya sampai benar-benar matang sampai harum lalu masukkan serai yang sudah dikeprek kemudian daun salam dan juga daun jeruknya lalu lanjut menumis dan jangan lupa masukkan juga gula garam kaldu bubuk dan lada bubuknya lanjut menumis nah disini saya juga gunakan untuk bumbu tambahannya yaitu bumbu instant endopood ini opsional aja jika teman-teman tidak mau gunakan juga ini tidak apa-apa ini udah enak tapi saya disini gunakan supaya nanti opor ayamnya lebih tambah mantap dan ini saya gunakan satu saset atau satu bungkus lalu lanjutkan lagi menumis nah ini bumbunya udah mantap udah matang udah harum kemudian kita masukkan ayamnya lalu diaduk-aduk sampai merata nah ini cara saya masak opor ayam ya teman-teman jadi sebelum santannya dimasukkan saya masukkan dulu ayamnya kemudian dimasak supaya bumbunya meresap sampai tercampur rata nah jika teman-teman mau gunakan cara yang lain misalnya santannya terlebih dahulu dididikan juga itu tidak masalah ya tapi cara saya masak opor ayam seperti ini ini itu nanti ayamnya akan benar-benar harum ya teman-teman dijamin matang dijamin enak enggak bau amis enggak bau ayam gitu sayur opor ayamnya nah kemudian setelah aduk setelah rata baru kita tambahkan santannya nah ini udah meresap ya bumbunya kemudian saya masukkan santannya lalu diaduk-aduk supaya merata supaya juga santannya tidak pecah ya dan kita biarkan sampai mendidih dan dimasak sampai ayamnya empuk setelah mendidih kemudian kita masukkan kentangnya lalu dimasak sampai ayam dan kentangnya empuk selamat Nah ini ayam dan kentangnya Udah empuk Rasanya juga udah oke Udah pas Nah jika teman-teman masih ada yang kurang Boleh ditambahkan ya Menurut selera masing-masing Nah kemudian sekarang Saya matikan api kompornya Lalu pindahkan ke dalam mangkok Dan siap untuk disajikan Nah ini dia Opor ayam sederhananya Udah jadi Ini empuk banget Ini enak banget ya teman-teman Ini tidak bau amis Nah sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Dan sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya